Intro Pelatih asal Thailand sebut piala FF turnamen terburuk sepanjang sejarah Soroti Timnas Indonesia seharusnya dapat penalti lawan Vietnam Intro Halo Sobat Garuda Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu ya Agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV Pelatih asal Thailand, Sasom, menilai piala FF adalah turnamen terburuk Ia menilai Timnas Indonesia dan Thailand seharusnya mendapat penalti Pertandingan semifinal leg pertama antara Thailand melawan Malaysia yang digelar di Tadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur pada Sabtu 7 Januari dinilai banyak kontroversi Thailand dinilai harus mendapat penalti di babak pertama saat Piradom melakukan pantulan sebelum jatuh di Hadang Kipir Malaysia di dalam kotak penalti Selain itu pada babak kedua Bodin Pala jatuh dalam kotak penalti Akan tetapi wasip Kim Dae tidak memberikan penalti Sasom Pobraset pun memberikan tanggapan atas kontroversi tersebut Ia menilai piala FF adalah turnamen terburuk lantaran turnamen besar lain telah menggunakan FAR Piala FF adalah program terburuk Saya telah melihat negara-negara maju atau turnamen besar atau Liga Thailand sudah menggunakan FAR Ujar Sasom Tidak hanya Thailand, pelatih Chonburi FC itu menilai seharusnya tim nasi Indonesia harus mendapat penalti saat melawan Vietnam pada semifinal leg pertama Stadion Gelora Bung Karno Wasip memiliki banyak penilaian mata yang buruk Bukan hanya dua kali kami tidak mendapat penalti tetapi juga Indonesia dan Vietnam Tim tuan rumah harus mendapat penalti Ujar Sasom Pemain Malaysia berinsiden dengan Doan Van Hau di garis pertahanan Vietnam di bagian depan area penalti Bagaimana menjadi tendangan bebas? Apakah ini penunjukan yang berkembang atau stagnet? Tutup Sasom Sementara pertandingan semifinal leg kedua antara tim nasi Indonesia versus Vietnam Dimenangkan Vietnam di Stadion Maidim Sebelumnya di leg pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Tim nasi Indonesia versus Vietnam berakhir dengan skor 0-0 Dengan begitu Vietnam berhak melalui ke final Tim nasi Indonesia gagal di PLFF 2022 Pelatih Sintayong harus bertanggung jawab dengan segala keputusan yang sudah dibuat Indonesia tersingkir di semifinal PLFF 2022 setelah kalah 0-2 di leg kedua Yang berlangsung di Stadion Midin Senin 9 Januari 2023 malam waktu Indonesia bagian barat Sepasang gol Vietnam dicetak oleh Muen Tian Lin Indonesia gagal memanfaatkan status tuan rumah pada leg pertama Skuad Garuda sejatinya pun beberapa peluang emas Namun harus puas imbang 0-0 Tersingkirnya Indonesia ini juga tak lepas dari kegagalan striker Indonesia yang menyumbang banyak gol Sintayong juga sempat mengeluh selama turnamen karena para pemain penyerang membuang-buang peluang Keluhan pria asal Korea Selatan itu sudah ada sejak Indonesia cuma menang 2-1 atas Kamboja di MSD pertama fase grup Sintayong marah-marah karena cuma menang 2-1 Saya marah kepada pemain selepas selaga dan meminta mereka lebih fokus ke depannya Memang kekhawatiran saya jadi nyata Tetapi tetap saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain Ucap Sintayong selepas lawan Kamboja kala itu Indonesia juga tak mampu menang besar atas melawan Filipina di MSD fase grup terakhir di PLFF 2022 Kemenangan 2-1 itu cuma membuat Indonesia ke semifinal dengan status runner-up sehingga harus bertemu Vietnam Indonesia sejatinya punya banyak peluang juga di laga melawan Filipina Ada pula keegoisan Riki Kamboja yang membuat Indonesia gagal mencetak gol Terlepas dari itu Sintayong juga harus berpikir ulang dengan pilihan pemain selama ini Dia selalu memanggil pemain yang tampil di luar negeri Namun sejatinya minim bermain di level klub Sintayong setidaknya harus mulai memberanikan diri Untuk lebih banyak memakai pemain depan dari liga lokal Setidaknya menit bermain yang memadai di level klub sangat menentukan dalam hal mental tanding di lapangan Saya tidak memarahi Egy, saya cuma meminta dia untuk percepat ambil keputusan Kata Sintayong usai mengalahkan Brunei Darussalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!